Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Video ini akan menjelaskan materi algoritma routing pada mata kuliah jaringan kumpul terlanjut oleh kelompok 2 Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu kelompok 2 terdiri dari JAKA dengan NIM H1051161054 OHARI KAFRIANDENI dengan NIM H1051181016 DEYA RIZKI FEBRINAMAS dengan NIM H1051181083 dan HAFIZ ADELAN AFRIGI SUBRI dengan NIM H1051181084 Prodi Rekayasa Sistem Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura Baiklah, pada materi algoritma routing terdiri dari 3 SUB Yang pertama, mekanisme dan algoritma dari Bermanfort atau Hopkown pada Routing Information Protocol atau RIP Kedua, mekanisme dan algoritma dari Dual alias Diffusing Update Algorithm pada EIGRP Dan yang ketiga, mekanisme dan algoritma Short Test Parts First Algorithm pada OSPF Baiklah, saya Diyariski Febrinamas Kali ini, saya akan menjelaskan materi SUB yang pertama Yaitu, mekanisme dan algoritma dari Bermanfort atau Hopkown pada Routing Information Protocol atau RIP Nah, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa itu algoritma Bermanfort? Nah, algoritma Bermanfort ini merupakan algoritma yang tertua Dan algoritma ini terkenal dengan lambat dan terjadi routing loop Apa sih routing loop? Routing loop itu merupakan suatu kondisi yang antar router saling mengira untuk mencapai tujuan yang sama melalui router tetangganya Contohnya, disini ada dua router Nah, misalnya router yang A itu mengira untuk mencapai jaringan yang X Maka melalui router B Dan router B disini juga mengira untuk mencapai jaringan X akan melalui router A Nah, ini juga bisa terjadi pada tiga router Kemudian, definisi dari algoritma Bermanfort sendiri merupakan algoritma pencarian grafik yang digunakan untuk router terpendek Dari sumber vertex ke seluruh vertex yang memungkinkan Jadi, algoritma Bermanfort ini merupakan tujuannya itu untuk pencarian rute terpendek Nah, algoritma Bermanfort juga ini menyempurnakan dari algoritma sebelumnya yaitu algoritma Dijkstra Sehingga algoritma Bermanfort dapat menemukan bobot negatif dari setiap sisi Perlu diketahui bahwa algoritma Dijkstra ini tidak dapat menentukan bobot negatif dari sisi-sisinya Nah, ini merupakan contoh dari algoritma Bermanfort Di mana disini terdapat 5 buah simpul yaitu A, B, C, D, dan E Nah, di mana masing-masing ini bobotnya itu yang dari A menuju B adalah min 3 Dan dari sisi lainnya B ke C, C ke D, D ke E adalah 1 Nah, disini untuk mencarinya Pertama kan kita harus mencari dulu B itu berapa Jadi, dari A ini kan 0 kita tambah min 3 Jadi, dapatnya B itu min 3 Yang C dan D, E, dan E itu adalah tak terhingga Kemudian kita cari lagi untuk yang C Caranya kita jumlahkan nilai-nilainya Berarti dari yang B ini kan min 3 Maka kita tambahkan bobot dari B ke C itu 1 Maka hasilnya min 2 Dan yang D juga begitu Serta yang E juga begitu Sehingga dapat hasil akhirnya itu A itu kan 0 B nya itu min 3 C nya itu min 2 D min 1 Dan E nya 0 Nah, kali ini kita akan membahas tentang Routing Information Protocol Atau yang disebut dengan RIP Nah, pertama definisi dari Routing Information Protocol itu sendiri Atau yang disebut dengan RIP Adalah protokol routing dengan tipe dinamis Yang menggunakan algoritma Bermanfort Untuk mencari jalur terpendek Metriks RIP menggunakan hop count Yaitu banyaknya router yang sejenis Nah, jadi RIP ini menggunakan algoritma Bermanfort Yaitu dia itu mencari jalur atau router yang terpendek Metriksnya dari RIP ini Yaitu menggunakan hop count Nah, ini sedikit penjelasannya Pada RIP vertex adalah router Jadi yang dihitung Itu adalah routernya Nah, kemudian Age link dan which age Adalah jumlah hop count Dari setiap track page Hanya hop count Yang dipakai untuk pengukuran Setiap router yang dilewati Maka akan dihitung hop count 1 Jumlah hop count yang Dapat dilalui routing protokol Atau RIP Adalah 15 Namun, jika hop countnya itu Lebih besar dari 15 Maka data akan dibatalkan Nah, update data itu Setiap 30 detik Baiklah, kita akan Masuk ke contohnya Nah, ini merupakan Contoh dari hop countnya Yang saya ambil Dari Omniseku.com Nah, di sini Number of hopnya ada 3 Mari kita lihat Nih, untuk mencapai Destination network Maka Itu akan melewati Router ini yang disebut Hop Jadi, 1 2 3 Jadi, yang dilewati Menjadi hop count itu Adalah router Atau vertexnya adalah router Dan setiap router yang dilewati Maka Dihitung hop countnya itu 1 Nah, bagaimana sih Mekanisme dari routing Information protocol Atau yang disebut dengan RIP ini Yang pertama Asumsi router Keadaan baru bernyala Awal router Hanya punya informasi Tentang jaringan yang terhubung Secara langsung dengannya Router yang terhubung Akan saling mengirimkan Informasi yang dimiliki Contoh Misalnya Ada 2 router Yaitu router A Dan router B Dimana router A ini Mengirimkan data Tentang jaringan yang terhubung Secara langsung Dan router B ini Juga mengirimkan data Jaringan yang terhubung Secara langsung Jadi, router A Mengirimkan Data Data ke router B Dan router B Dan router B juga mengirimkan data Ke router A Setiap router Melakukan pemeriksaan Terhadap data Yang didapat Dibandingkan dengan Tabel router Routing masing-masing router Jadi, setiap data yang didapat Jadi, setiap data yang didapat itu akan dibandingkan dengan routernya masing-masing Misalnya, router A ini kan mendapat data dari router B Maka, router A akan membandingkan data yang didapatnya dari router B dengan data yang dimiliki oleh router A Nah, bila belum ada datanya Maka, dimasukkan Tapi, jika sudah dibandingkan jumlah hopnya Nah, kita lanjut ke contohnya Nih, misalnya disini Ada beberapa router Yang terhubung Dimana dari PC1 menuju PC2 Jalur mana sih yang bisa kita lewati Nah, karena ini adalah Routing Information Protocol Yang dimana dia menggunakan Algoritma Bellman Ford Untuk Melewati Untuk Melewati jalurnya Maka, jalur yang bisa dilewati itu Ada dua Yang pertama disini Dari PC1 Menuju PC2 itu ada dua kan Pertama jalurnya PC1 ke router 1 Lalu router 1 ke router 2 Router 2 ke router 4 Lalu router 4 ke router 6 Dan router 6 sampai ke PC2 Dan yang kedua Yaitu PC1 Menuju router 1 Data dari PC1 menuju router 1 Kemudian Dari router 1 menuju router 3 Dan router 3 menuju router 5 Dan router 5 menuju router 6 Dan sampai kepada PC2 Kenapa ada dua jalur? Karena Dalam RIP ini Itu menghitungkan jumlah Hop-hopnya Dari PC1 ke PC2 itu berapa hop Nah disini itu Dia Ada Satu Dua Tiga Empat Nah jadi Jalur yang pertama Dan yang kedua itu Hop-nya itu sama Jadi Maka disini itu bisa menggunakan Dua jalur Dan Pada Routing Information Protocol ini Tidak memperhitungkan Kos pada Setiap link Dia hanya Menghitung Jumlah hop Dari Kedua jalur ini Baiklah Sekian dari penjelasan Routing Information Protocol Dengan algoritma Jerman Ford Selanjutnya Materi Sub kedua Akan dijelaskan Oleh rekan saya Terima kasih Oke Perkenalkan Nama saya Hafis Adhan Apriki Subri NIM A105-118-1084 Disini Saya akan menjelaskan Tentang Dipusing update Algoritma Pada EIGRP Nah Apa itu EIGRP? EIGRP Sendiri Adalah Kepanjangan Dari Enchance Interior Gateway Routing Protokol EIGRP Merupakan Selesi Lanjut Dari EIGRP Yang menawarkan Efesiensi Operasi Yang Superior EIGRP Ini Adalah Protokol Routing Yang Hanya Diadopsi Oleh Router CISCO Atau Seri Disebut Sebagai CISCO Pro Reality Distance Routing Protokol EIGRP EIGRP Merupakan Desain Faktor Protokol Yang Merawat Satu Set Metric Yang Kompleks Untuk Jaran Tempuh Network Lain EIGRP Menggabungkan Juga Konsep Link Set Protokol Broadcast Broadcast Di Update Setiap 90 Detik Ke Semua EIGRP Router Yang Berdekatan Setiap Update Hanya Masukkan Perubahan Network EIGRP Sangat Cocok Untuk Network Yang Bagaimana Dipusi Update Algoritman Dual Pada EIGRP Dual Pada EIGRP Berujuan Untuk Menghasilkan Gala Terbaik Mencapai Alamat Tujuan Dual Menggabungkan Dua Teknik Yang Menggabungkan EIGRP Untuk Melakukan Konfiguransi Dengan Cepat Pertama Setiap Router EIGRP Menyimpan Table Routing Tangganya Hal ini Memungkinkan Router Untuk Menggunakan Router Terbaru Langsung Ketujuan Jika Routenya Diketahui Jika Tidak Diketahui Berdasarkan Informasi Routing Sebelumnya Dari Petangga Router EGRP Akan Mengupdate Table Routing Ketika Terjadi Perubahan Informasi Perubahan Tersebut Hanya Dikirimkan Pada Router Yang Dengaruh Langsung Akibat Perubahan Topologi Oleh 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 EGRP EGRP Sangat Efisien Dalam Penggunaan Bandwidth EGRP Menggunakan Tambahan Bandwidth Untuk Protokol Hello Yang Digunakan Untuk Memonitor Status Koneksi Dengan Router Tetangga Terus Bagaimana Dengan Mekanismenya Nah Di EGRP Melakukan Proses Routing Untuk Mencari Router Terbaik Dengan Menghasilkan 3 Buah Informasi Tabel Yaitu Tabel Nekbor Yang Berikan Informasi Mengenai Semua Router Yang Terhubung Kedidinya Atau Membentuk Hubungan Tetangga Atau Dikendal Nekbor Sip Kemudian Tabel Topologi Yang Menyimpan Semua Informasi Router Yang Dihasilkan Oleh Router Tetangga Dan Yang Tabel Routing Yang Membuat Informasi Mengenai Semua Router Tetangga Yang Masih Dihubung Dengan Router Terbaik Untuk Mencapai Router Tersebut Nah Untuk Menambahkan Ketika Topologi Jaringan Dibangun EGRP Akan Mengenali Router Tetangga Dimana Interface Yang Terhubung Langsung Router Tetangga Memiliki Dintens 0 Dan Akan Bertambah 1 Jika Telah Pindah Ke Router Tetangga Selanjutnya Semua Informasi Tersebut Disimpan Di Dalam Tabel Routing Setelah Tabel Routing Terbentuk Langkah Selanjutnya Adalah EGRP Akan Menyirimkan Halo Paket Untuk Mengetahui Semua Kondisi Semua Router Tetangganya Apakah Masih Hidup Atau Mati Balasan Halo Paket Ini Dikirimkan Secara Simultar Dimana Dalam Pesan Tersebut Terdapat Fall Time Yaitu Waktu Maksimal Yang Diberikan Untuk Menunggu Balasan Pesan Dari Router Telaga Apabila Router Tetangga Tidak Membalas Pesan Halo Paket Tersebut Dalam Router Tetangga Tersebut Menyatakan Mati Hal ini Menyebabkan EGRP Akan Melakukan Update Terhadap Tabel Routing Pada EGRP Update Dable Routing Dilakukan Apabila Jika Terjadi Perubahan Pada Network Gimana Paket Update Membuat Informasi Perubahan Jalur Atau Router Yang Dikirimkan Ke Router Tetangga Berikutnya Dengan Algoritma Dual Refusing Update Algoritma EGRP Akan Menentukan Jalur Terbaik Untuk Mencapai Tujuan Dual Melakukan Perhitungan Untuk Menentukan Router Yang Ditunjuk Menjadi Successor Dan Menjadi Viasible Successor Successor Merupakan Jalur Utama Dan Jalur Yang Berdekatan Dan Jalur Yang Terdekat Serta Paling Efisien Untuk Menuju Ke Sebuah Network Tujuan Viasible Successor Adalah Jalur Mencampuk Jalur Backup Backup Atau Jalur Cadangan Yang Akan Dipakai Apabila Router Processor Dalam Kadang Tau Perkenalkan Nama 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 Jaka NIM H1051161054 Disini Saya Akan Melanjutkan Presentasi Sebelumnya Nah Pada Presentasi Kali Ini Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Mekanisme Dan Algoritma Short First Algoritm Pada OSPF Open Open Short Path First OSPF Merupakan Sebuah Protokol Routing Yang Aktif Yang Digunakan Dalam Protokol Internet Terutama Itu Adalah Link State Routing Protokol Dan Termasuk Kedalam Kelompok Protokol Gateway Interior Routing Protokol Link State Yang Bersifat Open Artinya Pandor Apapun Dapat Memanfaatkan Routing Protokol Ini Memanfaatkan Algoritma Short Cost Per First SPF Dimana Jalur Terbaik Adalah Jalur Yang Mempunyai Cumulated Cost Yang Paling Rendah Tidak Ada Batasan Penentuan Cost Ini SPF Mendasarkan Metrik Dari Cost Yang Berbeda Antara Vendor Cisco Menerapkan Perhitungan Cost Berdasarkan Rumus 108 Per BW Open Short Fed First SPF Ada 5 TV Paket Yang Digunakan Oleh SPF Yang Pertama Hello Packet Yang Kedua Link State Request Atau LSR Yang Ketiga Link State Update Atau LSU Yang Keempat Database Description Yang Kelima Link State Acknowledgement LSAC Algoritma Short First Algorithm Pada WSPF Algoritma Short Path First Juga Dikenal Dengan Sebutan Algoritma Link State Atau Digistra Algoritma Ini Memperbaiki Informasi Database Dari Informasi Topologi Algoritma Link State Memperbaiki Pengetahuan Dari Jarak Outer Dan Bagaimana Mereka Berinterkoneksi Algoritma Short Path First Digunakan Untuk Mencari Jarak Terpendek Dari Suatu Grab Berarah Dengan Bobot Sisi Yang Tidak Negatif Algoritma Ini Akan Mencari Jalur Dengan Cost Minimum Diantara Simpul Yang Ada Dalam Grab Berikut Ini Adalah Proses Algoritma Short Path First Algoritma Pada WSPF Yang Pertama Data Yang Masih Berupa Bit Kemudian Paket Data Yang Kedua Setiap Router Mengupdate Tabel Routing Dan Yang Ketiga Setelah Mengupdate Tabel Routing Router Memberitahu Kepada Router Lainnya Berapa Jarak Dari Router Tersebut Yang Keempat Setiap Router Mendapatkan Informasi Dari Tabel Routing Yang Telah Di Update Kemudian Algoritma Short Path First Menghitung Semua Jarak Yang Menuju Alamat Tujuan Yang Kelima Algoritma Mencari Best Path Ke Alamat Tujuan Jika Alamat Yang Dituju Sudah Bertemu Maka Tiap Router Mengupdate Informasi Pada Tabel Routing Jika Tidak Maka Algoritma Akan Menghitung Ulang Untuk Mencari Best Path Yang Kenam Jika Semua Router Telah Diperiksa Maka Proses Selesai Jika Belum Maka Router Akan Memberi Tahu Kembali Router Lainnya Open Short Fat First OSPF Bersifat Dinamik Dan Mendukung Perubahan Teknologi Dengan Cepat Menggunakan Algoritma Jikstra Menggunakan Link State Routing Protokol Menggunakan SPF Algoritum Untuk Menghitung Baya Terendah Ketujuannya Jika Terjadi Perubahan Topologi Terjadi Routing Update Dengan Sistem Fluid Karakteristik OSPF Yang pertama Menggunakan Algoritma Link State Yang kedua Membutuhkan Waktu CPU Dan Memori Yang Sangat Besar Tidak Menyebabkan Routing Lop Yang keempat Dapat Membentuk Hierarki Routing Menggunakan Konsep Area Dan Yang kelima Dapat Mengetahui Perubahan Pada Jaringan Dan Dapat Menggunakan Beberapa Macam Metrik Cara Kerja OSPF Berikut Adalah Sedikit Gambaran Mengenai Prinsip Kerja Dari OSPF Yang pertama Setiap Router Membuat Link State Package LSP Kemudian LSP Didistribusikan Kesemua Nightboard Menggunakan Link State Advertisement TP1 Dan Menentukan DR Dan BDR Dalam Satu Area Masing-masing Router Menghitung Jalur Terpendek ke Semua Nightboard Berdasarkan Cost Routing Jika ada Perbedaan Atau Perubahan Tabel Routing Maka Router Akan Mengirimkan LSP Ke DR Dan BDR Melalui Alamat Multicase 224.0.0.6 LSP Akan Didistribusikan Oleh DR Ke Router Nightboard Lain Dalam Satu Area Sehingga Router Nightboard Akan Melakukan Perhitungan Ulang Jalur Terpendek Sekian Yang Dapat Kelompok Kami Sampaikan Kurang Dan Lebihnya Kami Mohon Maaf Wassalamualaikum Wr. Wb Kato